Mungkin Anda pernah mendengar atau mengetahui mengenai reinkarnasi namun belum tentu meyakini. Banyak orang menafsirkan bahwa reinkarnasi adalah peristiwa kehidupan kedua setelah meninggal. Namun, hal ini belum bisa dipastikan sepenuhnya secara ilmiah. Ada teori yang mengatakan bahwa reinkarnasi adalah ketika seseorang meninggal, maka beberapa bagian dari diri orang tersebut hidup di dalam tubuh orang atau organisme lainnya. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya akan berpengaruh terhadap kehidupan reinkarnasinya di masa depan. Jika semasa hidupnya seseorang memiliki perilaku yang baik, maka ada kemungkinan ia akan mengalami reinkarnasi menjadi manusia sebagai bentuk hadiah. Sebaliknya, bagi orang yang bertindak buruk semasa hidupnya, ada kemungkinan ia akan hidup kembali dalam wujud binatang atau tanaman sebagai bentuk hukuman. Berikut beberapa orang yang mengaku mengalami reinkarnasi. Seorang anak memimpin polisi ke pria yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Seorang anak laki-laki berusia 3 tahun di dataran tinggi Golan menyebabkan kehebohan ketika dia mengklaim dia dibunuh di kehidupan sebelumnya. Anak laki-laki, anggota kelompok etnis Druze, yang percaya pada reinkarnasi, memiliki tanda lahir merah panjang di kepalanya. Menurut beberapa kepercayaan Druze, tanda lahir menunjukkan di mana luka kematian terjadi selama kehidupan lampau. Ketika bocah itu belajar berbicara, dia mulai memberitahu para tetua bahwa dia telah dibunuh oleh pukulan kapak di kehidupan sebelumnya. Anak laki-laki itu dituntun melalui beberapa desa untuk melihat apakah ada di antara mereka yang mengenalnya. Begitu dia menemukan desa yang dikenalnya, dia mengklaim bahwa dia tahu persis siapa yang telah membunuhnya. Tiba-tiba anak laki-laki itu berjalan ke arah seorang pria dan berkata, Bukankah kamu, menyebut namanya? Pria itu menjawab ya. Kemudian anak laki-laki itu berkata, Saya dulu tetanggamu. Kami bertengkar dan kamu membunuhku dengan kapak. Pria itu tiba-tiba menjadi pucat pasi. Anak laki-laki berusia 3 tahun itu kemudian berkata, Saya bahkan tahu di mana dia mengubur tubuh saya. Setelah itu, anak laki-laki itu membawa para tetuanya ke tumpukan batu, di mana mereka menemukan sesosok tubuh dengan luka kapak di kepalanya. Dia juga membawa mereka ke tempat kapak dikuburkan. Cameron Macauley Ia dikenal sebagai anak laki-laki yang hidup sebelumnya. Cameron Macauley dari Glasgow, Skotlandia, mulai memberitahu ibunya pada usia 2 tahun bahwa dia sama sekali bukan dari Glasgow, melainkan dari sebuah pulau kecil bernama Bara di lepas pantai barat Skotlandia di Hebrides luar. Cameron menggambarkan detail kehidupannya di sana, termasuk anjing hitam putihnya, pantai yang biasa ia lewati, ibunya, rumah yang mereka tinggali, dan tujuh saudara kandungnya. Dia bahkan menamai mantan orang tuanya, mengklaim bahwa nama ayahnya adalah Shane Robertson dan dia telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Macauley sering merengek pada sang ibu untuk diajak ke Bara karena rindu kepada ibu yang lain, bertekad untuk menyelesaikan semuanya. Orang tua Cameron membawanya ke Bara. Meski tidak ada seorang pun di sana yang mengingat siapa yang bernama Shane, keluarga Macauley menemukan rumah yang digambarkan Cameron, sebuah rumah yang dimiliki oleh keluarga Robertson. Anjing hitam putih itu ada di salah satu foto keluarga, dan mobil yang diingat Cameron juga ada di sana. Cerita tentang reinkarnasi Macauley didokumentasikan dalam sebuah acara televisi di Inggris dan didapuk sebagai salah satu kisah reinkarnasi terbaik.